Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap Pastinya So, di hari minggu yang indah ini kita ketemu lagi bareng gue Ray Imposter Gelap Pastinya disini teman-teman Dan hari ini gue akan menyempatkan review Konfig terbaru untuk kalian semua di GKMLMC 8.4 Yaitu Konfig Selegram 10 by Imposter Gelap Dan seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian simak videonya sampai selesai Jangan di skip-skip Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke cuy, sekarang kita langsung saja menuju ke tutorial Cara pemasangan GKMLMC 8.4 Dan Konfig Selegram 10 by Imposter Gelap ini Jadi kita mulai dari awal ya Untuk mengantisipasi para pemula yang menggunakan GKM teman-teman Oke sekarang kita langkah pertama yang harus kita punya adalah Manual Camera Compatibility Nah kalian bisa mendapatkan aplikasi ini di Playstore secara gratis ya Gunanya untuk mengecek kamera 2 api kalian Sudah aktif atau belum di device kalian ya cuy Sekarang kita buka dan kita klik start seperti ini Kita tunggu aja ya Dan ya seperti ini ya untuk cara mengecek kamera 2 api di device kalian masing-masing ya Kalau hasilnya centang hijau semua seperti ini Dari manual focus, manual white balance, manual ISO, manual shutter speed, dan raw support Sudah centang hijau semua seperti ini Tandanya kalian sudah bisa menggunakan GKM Oke apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah semua Atau salah satu silang merah Tandanya kalian belum bisa menggunakan GKM ya teman-teman Seperti itu pengertiannya Sekarang kita kembali dan kita langsung aja menuju ke file manager Nah disini saya menggunakan Zarchiver sebagai pengganti manager file saya ya teman-teman Langsung aja kita buka di folder downloads Dan ini dia bahan-bahannya cuy Yang pertama ada lmc8.4r18f1.apk Itu adalah file aplikasi GKM nya Dan yang kedua ada selebgram10.zip Itu adalah file config nya cuy Oke sekarang langkah pertama kita harus install aplikasi GKM LMC ini Jadi nanti ketika kalian mau download file aplikasi GKM nya Kalian tinggal pilih aplikasi yang atas sendiri ya Ketika nanti kalian masuk ke link deskripsi video cuy Yang f1.apk Oke sekarang kita klik seperti ini Lalu kita install seperti biasa Berhubung saya sudah install langsung aja kita buka GKM nya seperti ini Nah setelah kita buka langsung aja kita masuk ke more settings atau settingannya Kemudian disini kita pilih menu config setting ini dia cuy Kita klik kemudian kita pilih save settings Dan disini kita ketik bebas Gunanya untuk memancing folder lmc8.4 di file manager kita ya Untuk menempelkan file config nya So sekarang kita kembali ke file manager lagi Dan langkah kedua yang harus kita lakukan adalah extract config nya tersebut teman-teman Jadi config ini kita extract menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di video ini Di pertengahan maupun di akhir video Jadi kalian simak baik-baik videonya cuy So sekarang kita klik seperti ini config nya Langsung kita pilih extract ke Dan disini kita isi password nya Jadi saya blur terlebih dahulu Oke jika sudah kita isi lalu kita klik ok Dan ini dia hasil extra kan ya teman-teman Celebgram 10 ya Kita buka Ini dia file config nya Ada 6 versi config ya Jadi teman-teman disini gak usah bingung Saya jelaskan satu persatu Jadi untuk gunanya auto non-aux dan auto uw non-aux itu perbedaannya adalah fiturnya ya Untuk auto non-aux itu adalah fitur yang tidak bisa menggunakan ultrawide maupun video electronic image stabilization atau video ace Nah untuk gp kalian yang belum support itu kalian bisa pakai config yang non-aux seperti ini Apabila device kalian sudah support untuk keduanya seperti ultrawide maupun di video electronic image stabilization Kalian bisa menggunakan config, w, dan ace seperti ini cuy Dan untuk auto, jpeg, dan uv itu adalah perbedaan dari level kamera 2 api di device kalian masing-masing ya Contohnya seperti ini Kalian tinggal buka aplikasi yang namanya kamera 2 prop Dan kalian bisa mendapatkan aplikasi ini di playstore juga secara gratis Ukurannya tidak sampai 3 MB Kita buka aja dan ini dia untuk hasil level kamera 2 api di device saya Level 3 ya Jadi level 3 ini menggunakan config yuv Apabila yang cintang hijau adalah di bagian full Itu tandanya kalian harus menggunakan config jpeg Seperti itu pengertiannya ya teman-temannya So sekarang kita langsung kembali ke file manager Dan kita copy config yang sesuai level kamera 2 api kita Tapi disini saya praktekan untuk semuanya Kita klik pilih semua Lalu kita tahan dan kita langsung pilih salin atau potong Bebas ya disini saya salin kemudian kita masuk ke memori perangkat luar Atau file manager luar Dan kita cari folder lmc8.4 Ini dia jadi kita klik seperti ini Kemudian kita paste di dalam sini seperti ini Nah sekarang ini tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya Sekarang kita tinggal buka gcamnya Dan untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Kalian tinggal klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config sesuai level kamera 2 api kalian Dan fitur di api kalian Apakah sudah support untuk ultrawide dan video S Apa belum Jika sudah mengerti kalian tinggal sesuaikan saja teman-teman Oke sekarang disini saya pakai yang UV, UV, dan S Sesuai yang saya terangkan tadi Dan kita langsung klik import Dan ya config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja review seperti apa tugasnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita review di mode video terlebih dahulu Tanpa menggunakan mode ultrawide Jadi disini kita menggunakan resolusi Full HD 60fps ya Kita coba jalan menggunakan motor seperti ini Tanpa menggunakan gimbal stabilizer dan tripod atau alat lainnya cuy Oke terlihat disini previewnya stabil sekali Tapi belum tentu untuk hasilnya juga akan stabil Kita coba untuk geser ke kiri dan ke kanan seperti ini Oke nice terlihat masih sangat stabil di preview video saat ini Kita masih maju dan kita stop aja Langsung kita lihat hasilnya seperti apa Dan seperti inilah untuk hasil di video perekaman Gcam LMC 8.4 Config selebgram 10 by Imposter Gelap cuy Ya terlihat sangat stabil sekali Meskipun disini kita hanya menggunakan mode video biasa Tanpa video ultrawide nya ya teman-teman ya Digunakan untuk jalan menggunakan motor Tanpa menggunakan gimbal Juga masih enak dengan tangan biasa seperti ini cuy So sekarang kita review di mode ultrawide untuk selanjutnya Oke cuy sekarang kita beralih ke mode video ultrawide nya Gcam LMC 8.4 Dan config selebgram 10 by Imposter Gelap ya Terlihat bahwa di preview saat ini benar-benar lebih stabil Ketimbang di mode kamera biasa Gcam LMC tadi ya teman-teman Warnanya dihasilkan pun disini cenderung lebih natural dan soft Untuk di bagian kamera tadi terlihat bahwa kamera mode biasanya sangat cetar ya Warnanya tampak exposure yang dihasilkan pun juga lebih tinggi yang ketimbang saat ini teman-teman Oke sekarang kita stop dan kita lihat untuk hasilnya Ya jadi seperti ini untuk hasil di mode perekaman video ultrawide Gcam LMC 8.4 Dan config selebgram 10 by Imposter Gelap cuy Oke jadi terlihat disini warna dynamic range nya juga berbeda sama sekali Daripada mode video ke LMC pertama tadi ya teman-teman ya Disini warnanya dihasilkan cukup enak Kontrasnya natural dynamic range nya luas Dan video electronic image stabilization nya jauh lebih terasa disini cuy So sekarang kita review di mode fotonya seperti apa Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita coba di mode kamera tanpa WP aktif Oke nice langsung kita tunggu hasilnya seperti apa Dan jadi seperti ini untuk hasil di mode kamera Gcam LMC 8.4 Dan config selebgram 10 by Imposter Gelap cuy Wow luar biasa ya Digunakan untuk foto outdoor seperti ini cocok banget Dibuat kalian yang suka gonceng tapi masih natural untuk skin tone manusianya Ini kalian recommended banget ya Buat kalian coba untuk di review sore hari seperti ini cuy Dan inti untuk hasil detail yang dihasilkan pun juga jauh lebih enak HDR nya kerasa dan kedalaman ketajamannya juga sangat dalam sekali cuy So sekarang kita review di mode AWP aktif untuk selanjutnya Oke sekarang kita coba untuk AWP aktif Sekat ini dan rinciannya seperti tadi Langsung kita shoot seperti ini teman-teman Oke nice cepat sekali kita tunggu hasilnya seperti apa Dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera Gcam LMC 8.4 Dan config selebgram 10 by Imposter Gelap dengan AWP aktif Ya terlihat disini AWP aktif memberikan warna yang jauh lebih kuat disini untuk dynamic range Dan di bagian warna hijau sawahnya terlihat sangat mencolok ya teman-teman ya Tapi disini yang menarik pada skin tone manusianya nih cuy Terlihat sangat putih sekali cuy Jadi ini bener-bener memberikan kalian keuntungan sekali ketika menggunakan untuk AWP aktifnya di outdoor seperti ini cuy So sekarang kita review di mode potret untuk selanjutnya Seperti apa tugasnya? Langsung aja kita coba Let's go! Oke sekarang kita ajak orang buat foto mode potret Dan kita menggunakan AWP aktif saat ini ya teman-teman Langsung kita shoot oke nice dan kita tunggu aja hasilnya seperti apa Dan ya seperti ini untuk hasil di mode potret Gcam LMC 8.4 dan config selebgram 10 by Imposter Gelap Cuy luar biasa ya teman-teman ya Di bagian mode AWP aktif ini bener-bener memberikan kesan warna yang pas menurut saya Buat kalian yang suka natural untuk skin tone-nya dan tetap goncreng untuk di bagian background lain-lainnya Kalian cocok menggunakan config selebgram 10 ini cuy Terlihat pada skin tone manusia yang dihasilkan sangat putih natural seperti ini Mungkin tambah putih lagi dan untuk di bagian exposure-nya ini terlihat bahwa exposure yang dihasilkan pun juga merata ya Untuk di bagian background-nya jadi tidak ada kejomblangan exposure atau warna yang menjadi pop-up ketika objek Dan di bagian belakangnya terlihat terdup ya co ya Jadi seperti ini kurang lebih hasilnya Dan sekarang kita coba di mode potret untuk AWP non-aktif selanjutnya Oke sekarang kita menggunakan AWP non-aktif untuk selanjutnya Kita shoot seperti ini oke nice dan kita tunggu hasilnya seperti apa Oke finally untuk hasil dari GKMLMC 8.4 dan config selebgram 10 by imposter gelap di mode potret tanpa AWP aktif Ya dari kesekian seri config selebgram ya Perkembangan demi perkembangan menghasilkan config yang sangat elegan buat kalian Sesuai dengan request kalian semua skin tone dari background, warna, kontras dan lain-lain Kalian tinggal sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing Pokoknya dan ini menurut saya config yang rekomendasi buat kalian semua dan wajib kalian coba cuy Hasilnya bener-bener worth it banget ketika kita menggunakan foto outdoor Terutama untuk mode ultrawide video dan foto potretnya seperti ini cuy Jadi tunggu apa lagi langsung aja kalian download confignya dan gunakan di HP kalian Semoga berhasil dan semoga bermanfaat ya So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini Mengenai Gcam LMC 8.4 dan config selebgram 10 by imposter gelap Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa